Assalamualaikum, halo kawan-kawan selamat datang dan selamat menonton pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat website persediaan obat atau website apotik ada pun caranya, disini saya telah menyediakan projeknya yang telah jadi saya akan download kemudian saya juga download database-nya nanti saya akan sediakan link-nya di deskripsi, sehingga Anda juga bisa mendownloadnya, ini database-nya sudah terdownload ya aplikasinya juga ini sedang dalam proses mendownload kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai, dan ini sudah selesai, kemudian ketika sudah selesai seperti ini, Anda klik kanan disini, terus Anda klik tampilkan dalam folder terus Anda buatkan disini folder baru ya namanya persediaan obat oke, kemudian aplikasi dan database-nya Anda cut saja, lalu Anda pastikan disini kemudian Anda buatkan folder baru juga disini, namanya database ya lalu database-nya ini Anda cut saja, Anda masukkan ke dalam folder tersebut terus, Anda ekstrak ada pun password-nya yaitu www.stockcoding.com ini saya akan copy saja kemudian Anda klik oke disini terus database-nya juga Anda ekstrak password-nya sama saja dengan yang tadi saya akan tinggal pastikan saja terus Anda klik oke kemudian ketika sudah terekstrak seperti ini lalu Anda cut saja folder-nya ini terus Anda masuk di localist C di sum kemudian htdocs Anda pastikan disini ya oke, kemudian ketika sudah Anda pastikan disini lalu Anda nyalakan sum control panel-nya Anda nyalakan apache dan mysql-nya Anda start Anda start sampai berwarna hijau kalau sudah berwarna hijau ini sudah jalan ya ini kuning apache-nya belum ya oke ini sudah jalan terus Anda masuk di web browser Anda seperti ini lalu Anda tuliskan di atas sini ya localhost php.admin Anda enter ketika sudah Anda tulis disini seperti ini tulisannya localhost garing php.admin garing atau localhost plus php.admin plus ketika sudah masuk di localhost php.admin seperti ini Anda klik disini baru oke, kemudian Anda tuliskan disini nama basis datanya yaitu persediaan terus underscore obat lalu Anda klik disini buat terus Anda klik import lalu Anda klik pilih file kemudian Anda cari disini databasenya oke yang ini ya lalu Anda scroll ke bawah terus Anda klik disini kirim kita tunggu sampai proses penguploadan databasenya ini selesai ya oke disini ada tulisan harap bersabar file sedang diunggah oke ini sudah selesai terupload databasenya lalu Anda masuk di tab baru ya lalu disini Anda tuliskan localhost garing dengan nama foldernya disini Anda tuliskan nama foldernya localhost terus garing persediaan obat di airi dengan garing terus Anda klik enter oke ini sudah masuk ya sudah masuk di website persediaan obat atau website apotik lalu Anda masukkan username nya disini yaitu indra satya ini username nya ya username pembuat dari website ini terus passwordnya juga sama terus Anda klik login oke ini sudah masuk disini disini nanti Anda bisa edit di profilnya ya Anda bisa ubah disini disini saya akan coba mengubahnya ya contohnya abdulayar contohnya abdul ya username nya terus usernya akhir email nya disini saya akan tuliskan email terserah ya abdul titik akhir email.com nomornya sok lapan terserah saja pilih file fotonya saya akan cari foto yang ini ya logo channel saya terus Anda klik simpan disini oke ini sudah berhasil jadi ini tampilannya website apotik atau persediaan obat seperti ini tampilannya ada menu beranda ada menu data obat disini Anda bisa tambah data obat ya seperti ini di data obat masuk juga Anda bisa tambah disini ada juga laporannya stok obat yang tersisa dan obat masuk disini Anda bisa juga mencetaknya ada management user Anda bisa tambah usernya disini kemudian ubah password password yang password loginnya tadi ya jadi mungkin cukup sekian tutorial cara membuat website persediaan obat atau website apotik semoga bermanfaat like video ini jika Anda suka komen jika Anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman Anda jika Anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih